Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, malam ini saya berada di Warung Kupi Rumuh Aceh Di Kota Bengkulu Ada pemandangan yang Menurut saya menarik Menarik dan unik Klasik Dan rasanya Informasi unik ini juga ingin Saya bagi kepada teman-teman sekalian Nah Mungkin bisa disut, Bang Ini ada Lampu Petromak Lampu Petromak Lampu Petromak atau Lampu Strungking Kalau Orang Kaur menyebutnya Taungking Kaur adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu Biasanya Lampu Petromak ini Sering digunakan Orang untuk hajatan Pesta pernikahan Kemudian Kematian Atau acara-acara Yang lainnya Pada malam hari Sebagai penerangan Bahkan di tempat Asal kabupaten saya di Kabupaten Kaur Lampu Petromak dulu Digunakan orang untuk mencari ikan Yang istilah kerennya disebut dengan Ngelapun Biasanya Lampu Petromak ini Ada kaos lampu Kaos lampu Yang menjadi Alat utama sebagai Penerang Nah malam ini Ada sesuatu yang klasik Sebagai Petromak Ini Yang digabung dengan Lampu listrik Bola lampu listrik Jadi penggabungan antara yang klasik Nah Bisa dilihat Itu adalah bola lampu Tapi kalau Dilihat dari jauh Hampir seolah-olah Ini Seperti Petromak Kalau Petromak Biasanya Bang Fendi Ini Di Pompa Di pompa Nah sepertinya ini hanya Hanya Aksesoris saja Ini kan Aksesoris Nah kalau Petromak Menggunakan Kaos lampunya Kalau sudah agak redup-redup Dia pakai ini Di pompa Kemudian dia terang lagi Nah ini ada penggabungan Saya pikir Bang Fendi ini cukup Cukup bagus Menggabungkan Mengambil sisi klasik Tapi juga tidak ketinggalan Dengan Modern Jadi penggabungan antara Klasik dan modern Membuat Lampu Petromak Yang ada di kedai ini Menjadi aksesoris Yang Sangat Bagus Untuk kita Amati Jadi menurut saya Sekali lagi Ini adalah sesuatu Yang menarik Dan kalau orang Berkunjung di Kedai ini Melihat Lampu Petromak ini Bisa jadi Dia teringat dengan Masa-masa kecilnya Atau masa-masa dahulu Di pedesaan Karena sekarang Lampu ini Lampu Petromak Sudah jarang kita Kita temukan Dipakai orang Dalam Hajatan-hajatan besar Pada malam hari Baik teman-teman sekalian Sahabat sekalian Demikian Informasi Ataupun Berbagi Keunikan Pada malam hari Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh